Intro Topkapel Sarai atau Istana Topkapel merupakan sebuah istana besar dan megah di Istanbul, Turki. Tim on the spot berkesempatan mengunjungi istana Topkapel untuk melihat langsung ratusan koleksi spesial, khususnya bagi umat Islam. Berbagai peninggalan suci dan sangat bernilai milik baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya tersimpan di istana ini. Di Topkapel Palace inilah tersimpan benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW yang sangat penting bagi umat Islam. Faktanya, penadaban Islam saat ini merupakan warisan Nabi Muhammad SAW ratusan tahun lalu silam. Kebesaran dan pengaruhnya pada kehidupan menjadikan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Meski beliau telah tiada dan tak ada satupun manusia jaman sekarang yang tahu bagaimana rupa sang Nabi, figurnya terasa dekat dengan kaum muslimin. Dan untuk melepas kerinduan kita kepada beliau, tim on the spot akan membawa Anda melihat relikui atau barang-barang peninggalan dan bagian tubuh Rasulullah SAW yang tersimpan di istana Topkapel. Mulai dari rambut janggut, cetakan telapak kaki, gigi, hingga pedang dan busur panah Nabi. Berikut, peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad SAW yang tersimpan di istana Topkapel. Relikui pertama adalah bagian tubuh baginda Nabi. Salah satunya adalah rambut janggut Nabi. Helian rambut janggut ini didapat ketika Rasulullah SAW sedang menjukur janggut dan rambutnya untuk dijadikan kenangan. Kemudian para sahabat mengumpulkan dan menyimpannya. Pada saat pelaksanaan Haji Wada, ibadah haji terakhir sebelum beliau wafat, Rasulullah menjukur rambut dan janggutnya. Dan atas perintah Rasul, sebagian rambut dan janggut diberikan kepada kaum muslimin, sedangkan sebagian lagi disimpan. Sebagian rambut janggut yang dikumpulkan khusus oleh para sahabat ini, akhirnya dibawa ke Turki, dan kini dapat dilihat di istana Topkapel. Di dalam etalase ini juga tersimpan gigi Rasulullah SAW. Koleksi gigi ini merupakan gigi baginda Nabi yang tanggal pada saat Perang Uhud. Gigi beliau tersimpan kotak emas berhiaskan batu-batu permata. Yang tak kalah membuat merinding adalah melihat langsung cetakan telapak kaki Rasulullah SAW. Dikisahkan cetakan kaki ini terbentuk atas izin Allah SWT. Telapak kaki baginda Nabi tercetak pada batu pijakan saat Rasul hendak melakukan perjalanan naik ke langit. Yang terdapat di musim Topkapel adalah telapak kaki kanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika diperhatikan, pada bagian telapak tampak retak sehingga diikat kembali dengan kawat. Telapak kaki ini dibawa dari Libya untuk dipersembahkan kepada Sultan Abdul Majid pada abad ke-19. Kabarnya cetakan telapak kaki kiri Rasulullah SAW masih tersimpan di Masjid Al-Aqsa. Di sini juga terdapat sampel dari batu berwarna merah dengan ukuran panjang 1 cm. Di atasnya terdapat tulisan karya seni yang berbunyi Allah Muhammad Rasul. Dahulu sampel ini berbentuk cincin dari perak. Dan Rasulullah SAW selalu mengenakannya di jari. Sampel ini berfungsi sebagai sampel dalam surat menyurat. Pada 1850 ditemukan manuskrip surat tulisan tangan Rasulullah SAW. Manuskrip ini kemudian dikirim ke Istanbul untuk diberikan kepada Sultan Abdul Majid. Sebagai penghormatan dan menjaga peninggalan berharga nabi, Sultan Abdul Majid membuatkan kotak indah berlapiskan emas dengan ukuran 42 x 30 cm dengan tinggi 10,5 cm untuk menyimpan surat beliau. Di dalam etalase ini kita dapat melihat langsung dua buah koleksi pedang milik baginda nabi. Pedang pertama adalah pedang al-matur. Pedang beliau ini memiliki panjang 99 cm dengan sarungnya berlapis emas. Sarungnya cukup tebal, berbentuk segi delapan dan berhiaskan bunga. Bagian gagang yang melengkung bertatahkan batu zamrut dan pirus dengan hiasan dua kepala ular. Rasulullah membawa serta pedang ini saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Hingga kemudian beliau memberikannya kepada Ali bin Abi Talib. Sedangkan pedang kedua Rasul Al-Khadif termasuk pedang yang spesial. Pedang sepanjang 100 cm ini adalah pedang pertahanan atau pedang persahabatan dan tidak digunakan untuk pertempuran. Pedang ini memiliki berat tanpa sarung 930 gram sedangkan dengan sarung beratnya menjadi 1,684 gram. Di dalam etalase ini kita juga dapat melihat busur panah milik Rasulullah SAW beserta kotaknya. Panjang busurnya mencapai 118 cm dengan berat 286 gram. Busur panah baginda nabi ini terbuat dari jenis pohon rotan dengan ujung-ujungnya yang lancip. Sungguh menakjubkan membayangkan Rasulullah memanah dengan busur ini. Sebuah ruangan khusus tersimpan jubah Rasulullah SAW. Jubah beliau tersimpan di dalam sebuah kotak berlapis emas. Setelah kepergian baginda nabi, jubah beliau ini sempat dikenakan oleh halifah dan para sahabat-sahabat. Hingga akhirnya pada tahun 1517 saat Yahus Sultan Salim menaklukkan Mesir, jubah ini berpindah tangan ke orang Osmani. Kini jubah Rasulullah tersimpan apik di istana Topkabel. Selain jubah, sebuah bendera khusus milik Rasulullah SAW juga tersimpan di sebuah kotak perak. Perasaan haru dan merinding kami rasakan saat berada di ruangan suci ini. Beberapa pengunjung bahkan tak mampu menahan air mata. Kami bersama para pengunjung lainnya, seolah-olah merasa sangat dekat dengan baginda nabi Muhammad SAW. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana relikui atau peninggalan nabi ini bisa berada di istana Topkabel, Istanggul Turki dan notabene jauh dari Mekah dan Madinah. Kisah ini bermula ketika Yahus Sultan Salim mengambil alih Mesir dan Syria pada tahun 1517 dari Kesultanan Mamluk di Mesir dan Syria. Penanggukan ini menjadi awal kisah pengumpulan relikui Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang selama bertahun-tahun sebelumnya disimpan oleh Kesultanan Mamluk. Sebagai tanda penghormatan kepada baginda nabi, Turki Usmani kemudian mengumpulkan barang-barang peninggalan nabi dan menyimpannya di sebuah bangunan dan ruangan khusus. Total ada 605 buah relikui yang tersimpan di istana Topkabel.